Assalamualaikum Pada abad ke-19 sebelum Indonesia merdeka, negara penjajah sempat mencetak beribu mata uang di negara kita. Hingga pada zaman sekarang, mata uang atau koin tersebut semakin lama akan tersulap menjadi koin kuno. Salah satunya adalah koin yang dicetak sekitar tahun 1933 sebanyak 475 ribu keping dengan lingkaran 17 diameter dan berat 2,3 gram. Pada sisi muka dalam lingkaran tengahnya, terdapat gambar makota dan tahun pengeluaran dari mata uang ini tahun 1945. Sekeliling pinggirnya terdapat tulisan Netherlands Indy serta tulisan 21 per 2 sen. Dilengkapi dengan tulisan Arab dan Aksara Jawa yang masing-masing artinya, 2,5 sen. Koin ini sangat diburu oleh para kolektor dengan variasi harga sampai 100 jutaan. Tapi anehnya, saat dicek di beberapa toko online, koin ini diharga cuma ratusan ribu. Walau alambis. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Wassalam.